Ustaz, apakah anak di luar nikah juga harus diakikahkan? Mohon pencerahannya Ustaz Pada dasarnya setiap anak yang dilahirkan itu dianjurkan kepada kita untuk mengakikahkannya Ini sebagaimana hadis Nabi SAW Setiap anak yang dilahirkan tergantung dengan akikahnya Yaitu tergadaikan dia, tergadaikan dengan akikahnya Dan disembelikan atas nama dia pada hari ketujuhnya Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa akikah itu merupakan hak seorang anak Dan kewajiban daripada orang tua ataupun keluarganya Nah sekarang pertanyaannya bagaimana pula dengan seorang anak yang terakhir dari hasil perzinahan Tentu si anak tidak ada salahnya Dan hak dia sebagai seorang manusia, sebagai anak yang baru dilahirkan adalah Diberikan akikah kepadanya Maka berlaku disini pula Anak-anak yang lahir meskipun dengan cara yang halal Yaitu dengan cara pernikahan yang resmi Ataupun dengan cara yang tidak halal, haram Ya, maka tetap dia punya hak untuk diakikahkan Nah, kalau muslim dalam muslim yang perlu kita catat adalah Pada masalah ini Ialah bahwa kita setiap muslim harus menjaga kehormatan kita Yaitu menjauhi perbuatan zina Nabi SAW sangat ketat dalam masalah ini Sehingga beliau melarang Ya, adanya ikhtilat antara laki-laki maupun perempuan Sampur baur tanpa ada batas Ataupun juga Allah SWT begitu tegas mengatakan Jangan dekati perbuatan zina Ini menunjukkan bahwa mendekatinya saja Atau melakukan hal-hal yang bisa jatuh kepada perbuatan zina Maka itu harus dijauhkan Nah, apalagi kalau sempat melakukannya Maka wajib bertaubat kepada Allah SWT Jangan sampai jatuh kepada perbuatan tersebut Kemudian ma'asyirul muslim wal muslimat rahimani warahmakumullah Tentunya kalau kita membahas tentang masalah perzinaan ini Yang ini banyak terjadi Di antara penyebabnya ialah pacaran Dan pacaran memang kita bisa lihat Ya, kenapa terjadi perzinaan Ya, kenapa terjadi hamil di luar nikah Di awal dengan pacaran Maka harus dihindari Dan pacaran merupakan salah satu wasilah Membuat orang jatuh kepada perbuatan zina Maka harus dijauhi Tidak boleh dilakukan Nah, kalau seandainya sudah pernah melakukannya Maka dia wajib bertaubat kepada Allah SWT Sebenar-benar taubat Dan antara syarat taubat adalah Dia berjanji dia akan mengulanginya kembali Dan dia menyesal dihadapan Allah SWT Semoga Allah Ia senantiasa menjaga kita Dan menjauhkan kita daripada perbuatan zina Begitu juga menjauhkan anak cucu kita Dan keluarga kita daripada dosa besar yang satu ini Wallahu ta'ala a'lam Ustaz Bolehkah menulis kalimat Allah Di atas kek Kue Di atas kue Mungkin di atas kuenya ada tulisan Lapas Allah gitu Ustaz Mohon-pohon jalan nih Ustaz Tentunya kita sangat menghormati Nama Allah SWT Maka nama Allah dikatakan Lafazul jalalah Lafaz yang sangat mulia Yang diagungkan Yang dipuji-puji Dan disucikan Itu lafaz Allah SWT Maka tidak boleh sembarangan orang Yang menulis nama Allah SWT Di tempat yang dia sukai Bahkan ya para ulama menyebutkan Kalau seandainya kita punya khatam Atau sebagaimana Nabi memiliki Khatam ataupun cincin yang disitu ada Nama Allah SWT Setiap boleh hendak masuk WC Maka boleh melepasnya Karena ada nama Allah Maka tak layak dan tak patutlah Kita membawa nama Allah Di tempat-tempat yang tidak baik Nah begitu juga Ya ketika menulis nama Allah SWT Perhatikan dimana kita tulis Dan untuk apa tujuan kita menulisnya Kalau tadi disebutkan bagaimana Kalau kita menulis Ya nama Allah SWT Di tempat kue Karena ulang tahunan semisalnya Ini diantara bentuk atau perlakuan Yang tidak layak Tidak layak Kenapa kita tahu bahwa kue tersebut Untuk dimakan Apakah kita layak Ya menulis nama Allah disitu Kemudian kita habis itu Memotong-motongnya Kemudian memakannya Ini diantara bentuk tidak layak Untuk kita lakukan Maka hindari perbuatan-perbuatan seperti ini Begitu juga ada sebagian orang Membuat nama Allah dikening anaknya Untuk apa? Jimat Ini haram Bahkan jatuh kepada perbuatan syirik Ya Kalau seandainya dia membuat Lapas Allah Lapas Allah di kepala anaknya Termasuk perbuatan syirik Kalau tujuannya untuk jimat Ini tidak boleh Karena yang disyaratkan kepada kita Ialah berzikir Bukan hanya sekedar menuliskannya Di tangan Di dinding Bukan Tapi harus kita mengucapkannya Bukankah zikir itu diantara perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Ya ayuhalladina amanad kurullaha dikurungkasirah Bahaya orang-orang yang beriman Dan akan berzikir kepada Dengan zikir yang sangat banyak Itu yang diperintahkan Kita menggerakkan lisan kita Menggerakkan mulut kita Mengucapkan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala Seperti mengucapkan Astaghfirullah wa atubu ilaih Subhanallah Alhamdulillah Allahu Akbar Ini yang disunahkan Ya mengucapkan dengan lisan Bukan malah membuat nama Allah Di tempat kue Atau di kue Di dinding Ataupun semisalnya Hanya sebagai hiasan saja Maka ini tidak dibolehkan oleh Agama kita Maka ini yang perlu kita perhatikan Yang mengenai lafaz Allah Subhanahu wa ta'ala Apalagi sebagian orang Mungkin membuat Membuat lafaz Allah di bajunya Dengan bangganya Tapi setelah itu dia bawa Ke kamar mandi Kemudian dia cuci Tidak ada gunanya Yang begini Sebaiknya kita hindari Karena sekali lagi Yang diperintahkan kepada kita Menyebut nama Allah Atau berzikir nama Allah Bukan hanya sekedar Menuliskannya Di dinding Ataupun apalagi Tempat-tempat yang tidak wajar Tidak layak Maka yang beginian Kewajiban kita ialah Untuk menghindari itu semuanya Dan kita Sangat diperintahkan Untuk selalu memperbanyak Zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Basahkan lisan kita Dengan zikir tersebut Apalagi zikir-zikir Yang kita sebutkan Yang kita ucapkan Itu diantara Bentuk sedekah Nabi mengatakan Setiap ungkapan Ataupun ucapan Subhanallah itu Pahalanya sedekah Alhamdulillah Pahalanya sedekah Dan jika ini diantara Amalan yang bisa Menambah Ataupun memberatkan Timangan kebaikan kita Kelak pada hari kiamat Ketika Allah Azza wa azza Menghisap semua Amalan kita Wallahu ta'ala Alhamdulillah Ustaz Mana yang lebih utama Membaca Al-Quran Atau menghafal Al-Quran Mohon pencerahannya Ustaz Kamu sumin dalam semat Rahimani Warahmukumullah Membaca dan menghafal Itu diantara Yang sangat Dianjurkan kepada kita Apalagi membaca Kita tahu Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Memberintahkan kepada kita Membaca Al-Quran Utslumah Wahia ilayka Minal kita Bacalah apa yang Diwahyukan kepadamu Daripada Al-Quran Menunjukkan ini Perintah Kepada kita Untuk Memperbanyak Membaca Al-Quran Dan Nabi juga mengatakan Ikru Al-Quran Baca Al-Quran tersebut Maka ini diantara Bentuk perintah Juga penguatan Bahwa kita Umat Islam Wajib atas kita Untuk membaca Al-Quran Nah kalau timbul pertanyaan Mana lebih utama Membaca atau menghafal Tentunya menghafal Lebih utama Kenapa? Karena ketika orang Menghafal Al-Quran Dia akan terus Menerus Mengulang bacaannya Kalau dia membaca Terkadang hanya Sekedar membaca saja Ya Tapi kalau dia Menghafal Dia akan terus Menerus mengulang Apa yang dia baca Dan kita tahu bahwa Pada masa Nabi Memang Al-Quran Itu dihapak Ya maka diantara Para sahabat Nabi itu Yang mereka menghafal Al-Quran Sudah hafal Al-Quran Dan bahkan Kalau kita baca juga Para ulama kita Seperti Imam Syafi'i Dan ulama-ulama lainnya Mereka sudah bisa Menghafal Al-Quran 30 Jus Pada usia 8 tahun Kemudian 9 tahun Sebelum mereka balil Ini menunjukkan bahwa Menghafal Al-Quran Di antara yang sangat Dianjurkan kita Untuk melakukannya Dan juga Kalau seandainya Kita menghafal Al-Quran Kita bisa membacanya Baik ketika Kita dalam perjalanan Ketika santai Tak butuh kita Memegang mushab Tapi sudah hafal Dan kita bisa Mengulang-ulangnya kembali Membacanya kembali Ini di antara juga Bentuk membaca Al-Quran Bukan yang sekedar Memegang Mushab saja Tapi bisa Di luar kepala kita Kita membaca Al-Quran tersebut Maka inilah di antara Keutamaan Kalau kita menghafal Yang pertama kita sebutkan tadi Ketika orang menghafal Al-Quran Maka dia akan mengulang-ulangnya Beberapa kali Dan itu lebih banyak Dia membacanya Daripada orang yang Hanya sekedar membaca Menggunakan mushab Al-Quran Kemudian ketika Dia menghafalnya Ini juga di antara Keutamanya Kelak pada hari kiamat Allah perintahan kepada dia Ya utlu membaca Ya Dan derajat dia di surga Sampai batas dia membaca Ya sebagaimana dia menghafalnya Atau memperbanyak membaca Al-Quran Dan semisalnya Ya Maka ini lebih utama Dibandingkan hanya sekedar membaca Meskipun demikian Tentunya orang memiliki Kemampuan yang berbeda-beda Ya kemampuan yang berbeda-beda Tapi perintahnya sama Ialah kita tetap harus Membaca Al-Quran Baik orang yang Mau menghafalnya Silahkan Ataupun orang yang Membaca dengan mushab Al-Quran Silahkan Dua-duanya baik dan bagus Karena memang perintahnya adalah Membaca Al-Quran Ya tapi Yang sangat disayangkan adalah Kalau seandainya kita Umat Islam ini Umat Nabi Muhammad ini Yang mengatakan cinta Allah Cinta Rasulullah Dan cinta Al-Quran Tapi gak pernah Dia memegang Al-Quran Dan membacanya Ini sangat tercelah Jangan didekat Al-Quran Sebagai hiasan saja Di meja Hias kita Atau di dinding Hias kita Ataupun di lemari Hias kita Jangan sampai begitu Tapi Al-Quran Harus setiap hari kita baca Jadi kan sebagai rutinitas kita Sebagai amalan kita Sehari-hari Meskipun kita membacanya Cuma satu halaman Dua halaman Tapi kira istriqomah Konsisten Membaca Al-Quran Setiap harinya Dan dahulu Para ulama kita itu Mereka mengatakan Al-Quran Sebulan sekali Sebulan dua kali Bahkan diantara mereka Pernah mengatakan Al-Quran Ya ketika dalam satu solat Seperti Ya Usman bin Afan Radiyallahu an Bahkan disebutkan juga Imam Musyafi Yang mengatakan Al-Quran Ketika bulan suci Ramadan Sebanyak 30-60 kali Berarti per hari Dua kali belum mengatakan Al-Quran Untuk apa? Karena semangat mereka Dan menyadari bahwa Penting sekali kita umat Islam Untuk selalu membaca Al-Quran Wallahu ta'ala Ustaz Ketika khutbah Jumat Berlangsung Maka jamaah Tidak diperbolehkan Untuk berbicara Bagaimana yang berada Di luar masjid Misalnya Sedang di perjalanan Menuju masjid Namun dia bercakap-cakap Dengan temannya Di perjalanan Saat khutbah Sedang berlangsung Mohon pencerahannya Ustaz Kau muslim Dalam hadis Tentang adab Mengenai Solat Jumat Iyalah Nabi SAW Perintahkan kita Untuk menyima khutbah Maka khutbah Di antara Sesuatu yang sangat penting Dalam solat Jumat Jangan kita itu Hanya menghadiri Solatnya saja Tapi juga Nabi perintahkan Kepada kita Untuk menghadiri Khutbahnya Nah ketika kita Menghadiri khutbah Jumat Maka di antara Sudahnya kita diam Jangan membuat keributan Bahkan gak boleh Kita mengatakan Kepada teman kita Diam Itu bisa merusak Pahala Solat Jumat kita Dalam sebuah hadis Nabi SAW Bersabda Jika engkau Mengatakan kepada temanmu Diamlah engkau Pada hari Jumat Sedangkan khutbah Sedang berkhutbah Maka engkau telah Berbuat hal yang sia-sia Makananya Bisa menggugurkan Atau merusak Apahala Solat Jumat Karena memang Di perintahan kepada kita Ketika menghadiri Solat Jumat adalah Diam dan menyimak Khutbah Nah bagaimana Berlaku hukum ini Dengan orang-orang Apakah berlaku Dengan orang-orang Yang masih dalam perjalanan Apakah berlaku Seperti ini Dia bercakap-cakap Ngomong dan cerita Tentunya ini berlaku Bagi orang yang sudah Berada di masjid Dan mendengarkan Khutbah Jumat Kalau rumahnya jauh Dia masih keluar dari rumahnya Dia sedang Imam sedang berkhutbah Apakah berlaku Tidak berlaku Sampai dia masuk Kedalam masjid Dan menyimak Khutbah Jumat tersebut Yang sangat disayangkan Alhamdulillah Ada sebagian Tindakan kaum Muslimin Ketika dia Sedang ke sholat Jumat Ataupun Sholat Jumat sedang berlangsung Yaitu ketika khutbah Khutbah di atas mimbar Dia di parkiran Ataupun dia di teras Ngapain mereka Ngomong-ngomong Cerita Main hp Bahkan ada yang merokok Ini sangat rugi Orang yang seperti ini Sangat mengisi Sunnah Nabi S.A.W Dan merusak Pahala sholat Jumatnya Yang mana Nabi perintahkan kita Seharusnya Menyimak khutbah Jumat Bukan malah bercerita Di situ Karena ketika orang bercerita Maka akan mengganggu Konsentrasi Jumat yang lain Jumat juga Merusak konsentrasi Imam Ataupun khutbah Yang sedang berkhutbah Maka di perintah oleh Nabi kita Untuk dia mendengarkan khutbah Kemudian yang perlu diperhatikan juga Ma'asyurul Muslimin Dan muslimat adalah Dalam sholat Jumat itu Adabnya adalah Kita mensegerakan datang Ke masjid Ketika Allah perintahkan kepada kita Ya ayuhalladina amanu Ida nudiyalissolatimi Yawmiljum Bagi orang-orang yang beriman Jika engkau dipanggil Untuk mengerjakan sholat Jumat Maka bersegeralah kalian Allah menggunakan Fas Bersegera Bukan lambat-lambat Dan juga Nabi mengatakan Bahwa setiap Jumat itu Malaikat akan berdiri Di pintu masjid Mencatat Siapa orang datang Lebih cepat Kalau datangnya di awal waktu Maka dia mendapatkan Seperti pahala Orang yang Berkorban dengan Seekor ontak Kemudian Waktu kedua Seekor sapi Seterusnya sampai Sebutir telur Ketika imam Sudah naik ke atas mimbar Maka maka menutup Pintu-pintu Atau menutup Catatan mereka Kemudian Masuk ke musik Mendengarkan khutbah Maka para ulama Mengatakan Bahwa orang yang datang Setelah khotim Naik ke atas mimbar Nama mereka Tak tercatat Di catatan para malaikat Sayang sekali Karena memang adabnya Dan perintahnya adalah Kita mendatang Salat jumat Sebelum imam Naik ke atas mimbar Itu adabnya Agar nama kita tercatat Di catatan para malaikat Dan mendapatkan Kesempurnaan Salat jumat Pahalanya Dan juga diantara Keutamanya adalah Dosa-dosa kita Allah ampuni Karena kita melaksanakan Salat jumat Dengan syarat Kita datang di awal waktu Ataupun cepat-cepat Sebelum khutib Naik ke atas mimbar Kemudian juga dengan syarat Ya kita menyimak khutbah Dan dengan khusyuk Tidak menganggu orang lain Wallahu ta'ala Ustaz Apakah benar Jin Bisa dipelihara Mohon pancarannya Ustaz Kau muslimi dalam simpat Rahimani Warahmukumullah Memelihara jin disini Dalam arti kata mungkin Bekerja sama Bekerja Sama Tentunya Ya Manusia masih banyak Yang kita Jumpai Dan kita Lebih Utama Dan lebih selamat Bekerja sama dengan manusia Bukan dengan jin Tapi apakah mungkin Manusia Mempekerjakan Atau bekerja sama dengan Jin Maka sangat mungkin Ada kejadian Seperti siapa Nabi Sulaiman Yang bekerja sama Atau mempekerjakan Jin Menunjukkan bahwa Manusia juga bisa Bekerja sama dengan Jin Nah disini Syekhul Islam Ibn Temi juga menjelaskan Tentang masalah kerja sama Antara jin Dengan manusia Kata beliau Ya Secara umum Memang Allah mengatakan Andalah kalian Saling tolong menolong Pada perkara yang baik Dan perbuatan Takwa Maka boleh Ya Antara manusia Bekerja sama dengan kebaikan Tersilahkan Ataupun antara Manusia dengan jin Bekerja sama Padahal kebaikan Maka silahkan Syekhul Islam menjelaskan Dalam masalah ini Yaitu Membutuhkan Bantuan Jin Bekerja sama dengan jin Itu ada tiga perkara Yang pertama Pada bentuk ketaatan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Makan sangat Dibolehkan Seperti yang pahamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam Ya Mendakwahi jin dengan cara Belum membaca Al-Quran Kemudian Jin yang mendengarkan tersebut Dia berdakwah Menjadi da'i Ya Pendakwah di Kaumnya Sesama jin Maka ini gak masalah Padahal hal yang Dalam rangka Berbuat taat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua Padahal hal yang mubah Yang dibolehkan oleh agama kita Gak masalah Ya sebagaimana Nabi Ya Sulaiman mempekerjakan Para jin untuk membangun Yang dia perintahkan Yang dia suruh Maka ini gak ada masalah Yang ketiga Ialah pada hal-hal yang diharamkan Seperti ya pada masalah sihir Pada masalah-masalah Kemaksiran kepada Allah Maka ini yang diharamkan Ini pulalah yang kebanyakan Yang digunakan oleh Para tukun Mereka pada dasarnya itu Mengabdi kepada setan Mengabdi kepada jin Untuk apa? Untuk bermaksud kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka ini tidak dibolehkan oleh agama kita Tapi ulama kita menjelaskan Seperti Syekh Muhammad al-Usemin Maka lebih selamat adalah Kita tidak bekerja sama Dengan jin Tidak bersama dengan jin Karena dikhawatirin gak tahu Kita apakah jin ini muslim Atau jin yang soleh Atau tidak soleh Karena diantara jin itu Ada jin yang soleh Ada yang tidak soleh Yang fasik Yang kafir itu banyak Ya Maka dikhawatirin kita jatuh Kepada hal yang Allah haramkan Maka sebaiknya Kalau kita ingin bekerja sama Maka bekerja sama dengan manusia Yang jelas dan nampak oleh kita Bahwa dia orang yang baik Bukan orang yang fasik Ya maka ini yang Di perintahkan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam Al-Quran Hendaklah kalian Saling tolong menolong Dalam perbuatan Tolong menolong Dalam perbuatan Takwa Ataupun perbuatan Baik Bukan pada perbuatan Perbuatannya Allah subhanahu wa ta'ala Larang Wallahu ta'ala Ustaz Saya sekarang sedang Membangun rumah Ada yang mengatakan Kepada saya Bahwa Kloset Tidak boleh dibangun Ke arah Qiblat Apakah hal ini benar Ustaz Walaupun ada dinding Di depannya Mohon pencerahannya Ustaz Pemirsa yang berbahagia Rahimani Warahman Khamillah Qiblat kita Yaitu Qiblat Kau muslimin Ketika solat Itu diantara Yang harus kita hormati Ketika kita solat Kita wajib menghadap Qiblat Yaitu menghadap ke arah Ka'bah Dan Qiblat itu sangat Dihormati Maka diantara Maka diantara Maka diantara Maka diantara Penghormatan kita Dan juga Nabi Perintahan kepada kita Ialah Ketika kita buang hajat Jangan kita menghadap Qiblat Ataupun membelakanginya Dalam hadis Riwat Imam Bukhari Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Bersabda Apabila kalian itu Ya hendak buang hajat Mendatangi kamar mandi Hendak buang hajat Buang air besar Maka jangan kalim Menghadap Qiblat Ataupun membelakanginya Dari hadis Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Yang melarang kita Ketika buang hajat Menghadap Qiblat Ataupun membelakangi Qiblat Hanya saja memang Nanti ada perbedaan pendapat Diantara para ulama Para ulama mengatakan Ini berlaku Kalau seandainya Di tempat yang terbuka Adapun Ya Dalam bangunan Maka tidak ada masalah Tapi ndaklah kita Ma'asyurul muslimin Wa'al muslimat rahimani Warahmakumullah Dari awal Kalau kita sudah memang tahu Bahwa kita sangat Dianjurkan Dan diharuskan Untuk menghormat Qiblat kita Maka ketika kita Ingin bangun rumah Ketika membuat Kloset tempat Buang hajat tersebut Jangan sampai Menghadap Qiblat Sebisa mungkin Ya kita Alihkan daripada Qiblat kita Kalau Qiblat kita Umpamanya Mengarah ke arah Barat Umpamanya Maka Maka Ataupun ke hotel Dari Ketika buang hajat itu Menghadap Qiblat Atau membelakangi Qiblat Wallahu ta'ala Terima kasih atas dukunganmu Terima kasih.